Hai hai, buat kalian yang lagi cari resep makanan berkuah, ini nih jawabannya Pangsit tahu rumahan cocok buat buka puasa, yuk siapin bahannya Pertama, masukkan 2 buah tahu dan cacah dengan garpu sampai halus Lalu, masukkan 1 buah wortel yang sulit potong 1 batang daun bawang yang sudah diiris Dan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Aduk-aduk hingga merata Lalu, masukkan setengah sendok teh garam dan aduk kembali Masukkan 1 butir telur dan pastikan semua tercampur rata Masukkan 2 sendok makan tepung tapioca dan aduk lagi Siapkan kulit pangsit dan bungkus adonan tahu ke dalamnya Kalian bisa gunakan air untuk menempelkan kulit pangsit Bentuk kulit pangsit sesuai selera ya Lalu, rebus pangsit tahu hingga matang Tunggu sampai mengambang, lalu angkat dan tiriskan Untuk membuat kuahnya, siapkan jahe dan bawang putih Kecap asin, saus tiram, minyak wijen, dan daun bawang Tertama, tumis jahe dan irisan 1 siung bawang putih Lalu, masukkan air secukupnya Tambahkan garam secukupnya dan irisan daun bawang Aduk-aduk hingga merata Lalu, masukkan kacap asin Minyak wijen Dan saus tiram Aduk-aduk lagi sampai mendidih Terakhir, masukkan pangsit tahu yang sudah matang ke dalam kuahnya Tunggu hingga mendidih ya Pangsit tahu kuah siap disajikan Taburkan bawang putih sebagai garnish Rasa gurih pangsit tahu dan seger dari kuahnya Pas banget buat jadi menu buka puasa Selamat mencoba! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax